Kita ke sorotan yang pertama. Saudara Polres Singkawang menangkap pelaku penjambretan yang beraksi di sebelas lokasi di kota Singkawang. Ada tiga pelaku yang ditangkap, dua diantaranya pelaku utama dan satu berperan membuka kunci sandi handphone hasil jambretan. DM dan PP tidak dapat berkutik ketika dibekuk di pinggir jalan raya Singkawang oleh personil Satreskrim Polres Singkawang dan seorang rekan mereka ditangkap di kediamannya. Dari pengakuan kedua pelaku, mereka telah beraksi di sebelas lokasi di kota Singkawang. Bahkan satu di antara pelaku, yakni DM, telah enam kali bolak-balik penjara. Selain kasus yang sama, juga pernah menjadi pelaku pembunuhan. Para pelaku ini menyasar wanita yang berkendara di jalan sepi. Curas atau pencurian dengan kerasan, yaitu jambret ya, itu ada sebelas laporan polisi dan dengan tiga tersangka. Jadi sebelas laporan polisi ini, TKP-nya ada sebelas TKP, di mana pelakunya ada tiga orang. Jadi kemarin ada banyak laporan terkait dengan penjara perlietan di beberapa tempat, di sebelas titik lokasi, saat ini sudah terungkap, tertangkap. Pelaku ini bisa dikategorikan adalah sebagai presidivis, spesialis mungkin jambret. Pelaku ini juga pernah terlibat dalam kasus pembunuhan. Sudah menjalani hukuman, luar sekitar berapa bulan yang lalu dari lembaga pemasyarakatan, namun mengulang kembali. Jadi yang mencoba sekarang, dua pelaku ini adalah presidivis.